Intro Di permalukan Indonesia, pelatih Argentina U20 ngamuk di pinggir lapangan. Makin bersinar, Kapten Timnas Indonesia singkirkan bintang Thailand. Dibuat heran, media Vieta mesindir asisten STY usaya kalah lawan India. Rapor lini depan skuad Garuda, Erra Sintayong. Jadi, simak terus berita Timnas Pes selengkapnya. Di permalukan Indonesia Pelatih Argentina U20 ngamuk di pinggir lapangan. Hasil memuaskan didapatkan Timnas Indonesia U20 Kalah menghadapi Argentina di Laga Perdana Soul Art on Askab 2024. Pada laga tersebut, Indra Shevri menurunkan formasi 3-4-3 Di mana posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ikram Al-Ghivari. Lanjut ke posisi 3-back sejajar, ada Michelle Hamzah, Kadek Arel, dan Iqbal Guijangke. Kemudian, untuk posisi wing-back kanan, ada Al-Fahrez Zibufon dan Kapten Donny Tipamungkas di sisi sebelahnya. Untuk posisi 2, gelanan sentral ditempati oleh Tony Firmashah dan Vigo Dennis. Sementara itu, Arlanca Abdulmanan dan Rizki Afrisal bergerak sebagai wing-guard, mengapit penyerang berdarah Guinia Kamara Osman Maika. Pada babak pertama, Argentina mampu memegang kendali permainan sejak awal laga. Sementara, tim Nasional Indonesia U20 mencoba mengimbangi permainan lewat serangan yang lebih banyak dibangun dari sisi kiri lewat aksi Kapten Tim Donny Tipamungkas. Namun, usaha yang dibangun seringkali kandas sebelum masuk kotak penalti. Squad Asuhan Indra Shevri mempertontankan semangat juang yang tinggi, di mana selain fokus dan kompak dalam bertahan, tim Nasional Indonesia U20 juga berupaya menyalurkan bola ke area pertahanan lawan. Namun, gawang Indonesia kebobolan di menit ke-17 melalui sundulan keras Mirko Juarez-Elmlich menyambut tembakan dari Rodrigo Soko. Di babak kedua, kejutan terjadi ketika Indra Shevri melakukan beberapa perubahan. Squad Garuda Nusantara kembali tampil Spartan hingga akhirnya berhasil menyambahkan kedudukan lewat tandukan Kadek Arel. Tak berhenti di situ, tim Nasional Indonesia U20 sukses melakukan comeback lewat penalti yang diaksekusi oleh Maori Ananda Ives. Tertinggal atas Indonesia, sontak konsentrasi Argentina semakin buyar hingga melakukan pelanggaran keras dan berujung kartu merah oleh coaching staff mereka. Bahkan sang pelatih Claudio Gugnalli tampak ngamuk di pinggir lapangan. Namun, hingga laga berakhir, skor 21 tidak berubah dan tim Nasional Indonesia U20 mampu membuktikan kualitasnya di hadapan Argentina. Makin bersinar, kapten tim Nasional Indonesia singkirkan bintang Thailand. Kabar baik terus datang untuk Sintayong, jelang hadapi putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026. Kali ini, kapten tim Nasional Indonesia yang susah sambil apik hingga memposisikan bintang Thailand. Setelah sempat menjadi pelapis musim lalu, Asnami Mangkualam, yang bersatu sebagai kapten tim Nasional Indonesia ini, pelan-pelan menjadi pemain inti di klubnya Port FC pada musim ini. Terbukti dari empat pekan awal Liga 1 Thailand musim ini, hanya di pekan pertama Asnami Mangkualam tidak dimainkan sebagai starter, tepatnya saat Port FC menang 3-1 di markas Rayong FC. Saat itu, fullback 25 tahun ini baru dimainkan di menit ke-80 menggantikan fullback kanan adalan tim Nasional Indonesia, Supana Temburira. Memasuki pakaian kedua, Asnami Mangkualam yang dipilih pelatih Port FC sebagai starter, di mana kepercayaan itu pun tak disiasiakan olehnya. Pemain adalan STI itu sukses mencetak satu asis saat Port FC menang 5-1 atas Chiang Rai United. Dipercaya, tamis sebagai starter dilanjutkan Asnami Mangkualam saat Port FC menang 2-1 atas Konkai United dan menggilas Sukotai FC 4-1 semalam. Hebatnya, Asnami Mangkualam selalu tampil full, sedangkan Supanan Burirat harus rela duduk di bangku cadangan alias tidak bermain sama sekali. Kondisi ini tentunya mengejutkan, sebab Supanan Burirat musim lalu bersatu sebagai fullback andalan Port FC. Ia pun bermain sebanyak 28 kali di Liga Thailand musim lalu dengan koleksi 1 gol dan 2 asis. Namun, melihat kondisi sekarang, yang mana Port FC selalu menang tiap kali Asnami Mangkualam metas sebagai starter, posisi Supanan Burirat pun dalam bahaya, baik itu di Port FC maupun di tim Nas Thailand. Karena itu, apa yang dicetak Asnami Mangkualam masuk kategori luar biasa. Hasil impresif ini, membuat Asnami Mangkualam hampir pasti menjadi Andalang Sintayong saat tim Nas Indonesia, tanda ke markas Arab Saudi dan menjamu Australia, di dua laga awal grup C, kualifikasi Biala Dunia 2026. Dibuat heran, media Vietnam sindir asisten STY usai kalah lawan India. Tim Nas Indonesia U17 yang baru saja menelan kekalahan di laga uji coba kedua kontra India, membuat publik Vietnam kembali melontarkan nyinyiran. Tim Nas Indonesia U17 Asuhan Nova Arianto kalah dalam laga uji coba menghadapi India U17 dengan skor 0-1 pada selasa 27 Agustus kemarin. Bermain di kanan sendiri, Tim Nas Indonesia U17 justru tak mampu menembus tembok pertahanan India yang begitu kokoh. Hal ini berbanding terbalik dengan pertandingan pertama beberapa hari lalu ketika skuad Garuda Asia berhasil bungkam India U17 dengan skor 3-1. Di pertandingan kedua, justru Tim Nas Indonesia U17 seolah tak berkutik untuk menjebal pertahanan India dan justru malah kebobolan. Diketahui, laga uji coba ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Tim Nas Indonesia U17 jelang kualifikasi Biala Asia U17 2025. Walaupun hanya sebagai laga uji coba, kekalahan Tim Nas Indonesia U17 atas India ini turut menarik perhatian media Vietnam. Salah satu media Vietnam soal mengkritik penampilan Tim Nas Indonesia U17 di pertandingan kedua ini sehingga berujung pada kekalahan. Tim Nas Indonesia menimbulkan kekecewaan besar kalah melawan-lawan yang lemah di kandang sendiri. Tulis Media Vietnam Soha Media Vietnam tersebut heran mengapa bisa Tim Nas Indonesia U17 kalah di kandang sendiri menghadapi India yang termasuk tim lemah. Menghadapi India U17 di pertandingan kedua, skuad Garuda Asia dinilai media Vietnam justru banyak melakukan kesalahan. Mereka kemudian membandingkan dengan penampilan Tim Nas Indonesia di pertandingan pertama dengan berhasil menang 3-1 melawan India U17. Mereka bahkan mengkritik mengapa bisa-bisanya Tim Nas Indonesia U17 kalah lawan India padahal punya banyak keunggulan seperti sebagai tuan rumah. Postur yang lebih tinggi dan tengah dalam performa api. Tentunya, kekalahan skuad Garuda Asia ini merupakan bagian daripada proses pengembangan tim. Masih ada waktu bagi Tim Nas Indonesia U17 Aswanova Arianto untuk mematakan strategi hingga Oktober mendatang. Rapor Lini Depang Skuad Garuda Era Sintayong Membersama Tim Nas Indonesia sejak akhir 2019 Sintayong bisa dikatakan berhasil dengan menanjaknya prestasi dan ranking FIFA akan tetapi diberi tugas untuk meningkatkan level permainan dan prestasi tim Garuda. Sejauh ini, pencapaian Sintayong bisa dikatakan berhasil. Mulai dari Tim Nas Indonesia yang menanjak di ranking FIFA juga akan belagang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan oleh Scott Garuda. Namun, ada satu hal yang dirasa masih bisa terus ditingkatkan oleh Tim Nas Indonesia di era Sintayong. Sisi yang dimaksud adalah di lini depan tepatnya di posisi striker. Harus diakui sejauh ini posisi itu masih belum benar-benar solid. Striker tajam yang benar-benar bisa diandalkan diri di depan Tim Nas Indonesia masih belum ditemukan. Selama menukangi Tim Nas Indonesia Sintayong sudah mencoba banyak sekali striker. Paling tidak ada 12 striker yang keluar masuk squad Garuda. Di era awal kepelatihannya, Sintayong mengandalkan dua sosok kusirnya Haryudo dan Dedik Setiawan di mana dua pemain itu tampil cukup apik meski gagal mencetak gol untuk squad Garuda. Selain itu, Ezra Walian juga pernah dicoba sebagai ujung tombak Tim Nas Indonesia. Namun, setelah piala AFF 2020, Ezra tak pernah lagi mendapatkan panggilan dari Sintayong. Beberapa striker yang pernah diberi kesempatan Sintayong di Tim Nas Indonesia memang tampil cukup lumayan. Misalnya, Dendy Sulistiawan selama memperkuat Tim Nas Indonesia di era Sintayong, Dendy mampu mencetak 5 gol dari 16 pertandingan resmi. Namun, Dendy Sulistiawan kini sepertinya sulit kembali ke Tim Nas Indonesia. Apalagi di musim ini, Dendy hanya bermain bersama Bayangkarak FC di Liga 2. Belakangan ini pun ada sederhatan striker yang menjadi penghuni tetap di Tim Nas Indonesia, termasuk Rafa Strike. Kemudian, ada dua pemain yang bermain di Liga Lokal, Dimas Deraja dan Ramadhan Sananta. Dua pemain itu, tapi sangat konsisten bersama klubnya masing-masing. Keduanya pun juga kerap bisa diandalkan untuk mencetak gol saat Tim Nas Indonesia menghadapi laga-laga kursial di ajang internasional. Semakin naiknya level ajang yang diikuti Tim Nas Indonesia. Namun, nama-nama tersebut dinilai masih belum mampu untuk menjadi ujung tombak andalan sebab kurang tajamnya insting mencetak gol. Maka dari itu, lini depan masih menjadi momok yang perlu dibenahi oleh Tim Nas Indonesia demi perkembangan yang lebih nyata. Terima kasih telah menonton!